Oke guys, kita lagi ada di daerah Gelanggang ya, Gelanggang Singkara, ini kita mau mengulas ini, ini namanya pintu perlintasan kereta api yang cukup jaya zaman dulu ya, tahun 90-an masih hidup dia ya, kalau sekarang sih udah vakum ya, ini posnya, ini posnya, terus itu gentanya ya, Oke, ini gentanya, ini trapunya juga ya, tuh posnya, ini udah gak aktif, ini jalurnya, jalurnya kesana, ke Solo ya, Ini ke Solo, kalau kesana terus, ini ya jalurnya, satu lagi, perlnya, kalau kesana ke Ombilin, Kalau kesana kalau ambilin ya, sampai padang panjang ya, terus kesana lagi padang panjang, ini terakhir aktif 2090-an, dan ini rentang jalurnya, gak tau udah di update apa belum ya, Kalau view di sini Singkara ya, kebanyakan Singkara ya, kalau misalnya sepanjang jalur Danau Singkara, itu view-nya Danau Singkara, baik kiri maupun kanan ya, Oke, mungkin itu aja, yang bisa saya share, ini posnya, ini posnya, ini posnya, ini posnya, ini bisa dibersihin kayaknya, Sekarang udah kalah sama ini, bus ini, bus ini lebih cepat ya, daripada kereta apinya ya, jadi dia udah kalah cepat untuk pelayanannya, Oke, that's all guys, semoga bermanfaat, itu riwayat kereta api zaman dulu ya, yang masih tersedia sampai sekarang, di wilayah Sumatera Barat, Harapannya sih, hidup lagi ya, bisa dibikin kayak padang nareh, kalau di Fredua Sumbar, padang naras, itu bisa dibikin kayak gitu, Mungkin dari Umbilin, sampai Sungai Lasi, itu bisa dihidupkan lagi, dengan trayek 5.000 rupiah, itu jauh dekat, mungkin menurut saya sih bisa hidup ya, Tinggal ditambah aja halte-halte objek wisata diperbanyak di sini, Oke, that's all, semoga bermanfaat, bye-bye.